Kita yang secara rahasia meleggapakan Taslamah Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Shalom Aleichem Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Piantoro Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia Hari ini adalah hari Rebu Tanggal 23 Maret tahun 2022 Sebagai mana biasanya setiap Rebu sore Kita akan belajar dari Injil Yohanes Demikian juga sore ini Ini sudah sampai kepada chapter yang ke-32 Dan kita akan membahas dari Injil Yohanes Pasal 6 ayat 16-24 Tapi sebelum kita bahas Jangan lupa untuk saudara yang belum Untuk subscribe Untuk yang sudah saya ucapkan terima kasih atas dukungan saudara Juga jangan lupa untuk klik itu Gambar lonceng tanda notifikasi Dan klik itu juga like-nya Serta share kepada sebanyak orang Teman-teman saudara Supaya mereka juga Boleh belajar seperti saudara-saudara telah belajar Dan jika saudara ingin belajar lebih dalam lagi Dan ingin menjadi bagian dari Gereja Ortodoks Saudara bisa menghubungi Romo Yaakobus Yang nomor teleponnya ada di depan Di depan halaman dari video ini Minta didaftar Di dalam program katekisasi nasional Yang dilakukan secara online Dan kalau saudara ingin belajar secara formal Secara akademis Kami juga punya sekolah teologia online Jadi semacam kursus online Saudara bisa menghubungi Bapak Artemius Thomas Matulesi Yang nomor teleponnya juga ada di depan itu Serta kalau saudara ingin membeli buku-buku terbitan kami Ini ada buku Kisah perjalanan seorang musafir pesiarah Rusia Yang mencari pengalaman spiritual yang dalam Untuk mencari guru-guru rohani Bagaimana menjalankan apa yang disebut dengan doa Yesus Atau puja Yesus Dan memahami kitab ketuntunan kerohanian Ini saya rekomendasikan Saudara beli buku ini dulu Karena ini bukunya mudah Ini wujud cerita ya Selanjutnya untuk lebih lanjut mengetahui Tentang prinsip-prinsip kerohanian Ajaran kerohanian Kami punya buku juga Ini ditulis pada tahun 600 Oleh seorang rahib Yohanes Klimakus Pada tahun 600 Nah karena ini bukunya agak sulit dibaca Maka kami ada buku panduannya Tuntunan kepada buku itu Namanya Mendaki Ketinggian Jadi saya usulkan Kalau saudara membeli Membeli ini dulu Baca ini dulu Supaya bisa Sebagai introduksi Supaya bisa mengerti Apa itu Kerohanian Ortodoks Lalu beli buku ini Untuk mempersiapkan Membaca buku yang lebih sulit ini Yaitu Tangga Pendakian Tapi ini sangat menarik Saudara akan Diberkati membaca buku ini Nah kalau saudara ingin Mendapatkan buku-buku yang lain Saudara bisa menghubungi Ibu Theodora Yang nomor HP-nya Ada di Depan itu juga Terima kasih Kalau saudara ingin berkunjung Ke parokia kami Atau salah satu Dari komunitas kami Yang ada Ada di beberapa tempat Saudara bisa lihat nanti Pada akhir Daripada video ini Dan saudara akan Dapat menemukan alamat itu Mana yang paling dekat Dengan saudara Ya kalau tidak ada Memang ya Mungkin sementara Untuk ikut kata kesasi dulu Dengan Roma Yaakobos Baik Kita akan melanjutkan Dengan Yohanes Pasal 6 Ayatnya 16 Sampai 24 Dan ketika hari Sudah mulai malam Murid-murid Yesus Pergi ke danau Lalu naik perahu Dan menyeberang ke Kepernaum Ketika hari sudah gelap Yesus belum juga datang Mendapatkan mereka Sedang laut bergelora Karena angin kencang Sesudah mereka mendayung Kira-kira 2-3 mil jauhnya Mereka melihat Yesus Berjalan di atas air Mendekati perahu itu Maka ketakutanlah mereka Tetapi ia berkata Kepada mereka Aku ini Jangan takut Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu Dan seketika juga Perahu itu sampai Ke pantai yang mereka tujui Pada kesokan harinya Orang banyak yang masih Tinggal di seberang Melihat Bahwa disitu Tidak ada perahu Selain daripada Yang satu tadi Dan bahwa Yesus Tidak turut naik Ke perahu itu Bersama-sama dengan Murid-muridnya Dan bahwa Murid-muridnya saja Yang berangkat Tetapi sementara itu Beberapa perahu lain Datang dari Tiberias Dekat Ketempat Mereka Makan roti Sesudah Tuhan Mengucapkan syukur Atasnya Ketika orang-orang Ketika orang banyak Melihat bahwa Yesus tidak ada disitu Dan murid-muridnya juga Tidak Mereka naik ke perahu Perahu itu Lalu berangkat Ke Kapernaum Untuk mencari Yesus Mulai Kita lanjutkan Dengan ayat yang ke 26 Sampai ayat ke 26 Ketika orang banyak Menemukan Yesus Di seberang laut itu Mereka berkata Kepadanya Rabbi Bila mana engkau Tiba disini Yesus menjawab mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Kamu mencari aku Bukan karena Kamu telah melihat Tanda-tanda Melainkan karena Kamu telah makan Roti dan kamu kenyang Bekerjarlah Sudah cukup Saudara Di dalam pelajaran kita Hari Rebu yang lalu Kita melihat Yohanes 6 Ayat 1 Sampai ayat Yang ke 21 ini Adalah Ada paralelnya Dengan kisah Keluaran Orang Israel Yang terdapat Di dalam Kitab Keluaran Coba kita baca Kitab Keluaran Pasalnya Yang ke 14 Mulai 13 Betul Tetapi Berkatalah Musa Kepada Bangsa itu Janganlah takut Berdirilah tetap Dan lihatlah Keselamatan dari Tuhan Yang akan diberikannya Hari ini Kepadamu Sebab Orang Mesir Yang kamu lihat Hari ini Tidak akan Kamu lihat lagi Untuk selama-lamanya Tuhan akan berperang Untuk kamu Dan kamu akan Diam saja Disini Bawdek orang Israel Pergi dalam ketakutan Karena mereka Dikejar oleh Tentara Fir'aun Di belakangnya Dan Musa Memberikan Nasihat Dan meneguhkan Itu mereka Untuk tidak takut Karena Tuhan Akan membela mereka Tuhan akan berperang Melawan mereka Dan ini terjadi Pada malam hari Penyeberangan ini Terjadi pada malam hari Paralel Dengan para rasul itu Setelah Orang-orang mendapat makan Itu Para rasul Juga Menyeberang Malam hari Menyeberang Danau Terus Ada 15 Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Mengapakah engkau Berseru-seru demikian Kepadaku Katakanlah kepada Orang Israel Supaya mereka berangkat Dan engkau Angkatlah tongkatmu Dan ulurkanlah Tanganmu Katas laut Dan belahlah airnya Sehingga Orang Israel Akan berjalan Dari tengah-tengah laut Di tempat kering Oke Demikianlah terjadi Bahwa pada akhirnya Ketika orang Israel Itu Diberitahu oleh Allah Melalui Musa Atas perintah Allah Mereka berangkat Tengah-tengah laut Sebagai mana Para rasul itu Berangkat di tengah-tengah laut Dan terjadi Akhirnya Lautnya Jadi kering Mereka Mereka di tengah-tengah Demikianlah Ketika para murid itu Bertengah-tengah laut Naik Perahu itu Ada mujizat Yesus berjalan Di atas air Seperti Di tanah kering Karena Dia berjalan Di atas air Disitu Kita ada Paralel disitu Terus Kita Baca Ayat 20 Dari Keluaran 14 Demikianlah Tiang itu Berdiri di antara Tentara orang Mesir Dan tentara orang Israel Dan oleh karena Awan itu Menimbulkan kegelapan Maka malam itu lewat Sehingga yang satu Tidak dapat mendekati Yang lain Semalam-malaman itu Mereka berjalan Di tengah malam Dalam kegelapan Tetapi Allah Ada di tengah mereka Melalui Tiang api itu Yang Memisahkan mereka Dengan orang Mesir Demikianlah Para murid itu Berjalan di tengah malam Menyeberangi Danau itu Terus Lalu Musa Mengelurkan tangannya Ke atas laut Dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut Dengan perantaran Angin timur yang keras Membuat laut itu Menjadi tanah kering Maka terberlah Air itu Terus Demikianlah Orang Israel Berjalan dari Tengah-tengah laut Di tempat kering Sedang di kiri Dan di kanan Mereka Air itu sebagai Tembok Bagi mereka Sebagaimana orang Israel Berjalan di laut Tengah-tengah laut Di tanah kering Demikianlah Yesus berjalan Di atas air Seolah-olah Di tanah kering Yang akhirnya Kita baca Dari Yohanes 6 Ayat 17 Dan menyeberang Dan menyeberang Ke Kapernaum Ketika hari sudah gelap Yesus belum juga datang Mendapatkan mereka Iya Jadi ketika hari sudah gelap Yesus belum datang Sehingga pada akhirnya Mereka ada di tengah-tengah Kegelapan Di samping itu Ayat 18 Sedang laut bergelora Karena angin kencang Iya Jadi ini ada paralel Dengan kisahnya Bangsa Israel Kita ketika keluar Dari Tadang Mesir Tetapi ini juga ada pelajaran Daripada Dari Buat kita Perahu itu dapat Kita lambangkan Sebagai Kehidupan kita ini Kehidupan kita Pasti Menuju Ke suatu tempat Seperti Kemana perahu Yang ditumpangi Para murid itu Menuju ke Kapernaum Nah Di dalam perjalanan Menuju Kapernaum ini Suasana Dikini-kini Kari-kari Kanannya gelap Karena memang Hari sudah gelap Kita sering Harus melewati Kegelapan Situasi Kehidupan Karena kita merasa Tuhan tidak menjawab Doa kita Mungkin Kita merasa Tidak ada orang Yang memperdulikan kita Mungkin Kita merasa Kita tidak mendapatkan Pertolongan Dari mana-mana Ketika kita Membutuhkan Mungkin Kita merasa Dibiarkan Inilah Situasi Malam Dalam kehidupan itu Dan kita sering Menghadapi itu Dimana semuanya Serba gelap Kita merabar Apa Kita tidak tahu Ini nanti Bagaimana Ini nanti Arahnya Kemana Nah Nah disitulah Nah disitulah Memang Akhirnya Hidup ini Penuh Kekhawatiran Kita Ketika kita Menghadapi Situasi Malam Seperti ini Ketika hari Sudah gelap Yesus Belum juga Datang Mendapatkan Mereka Ini sering Juga terjadi Dalam kehidupan Kita Dalam kita Merabar Dalam Ketidaktahuan Kita Di dalam Keputus asaan Kita Di dalam Kekhawatiran Kita Yesus Tidak Datang Seolah-olah Allah Meninggalkan Kita Seolah-olah Allah Tidak Perdulikan Kita Tidak Ada Yang Menopang Kita Tidak Ada Yang Menolong Kita Doa Kita Tidak Dijawab Jawab Masalah Kita Tidak Selesai Selesai Itulah Gambaran Yesus Tidak Datang Diperahu Para Murid Itu Dimana Para Murid Sedang Mengalami Kegelapan Malam Mereka Tidak Tau Apa Yang Dilakukan Karena Gelap Demikian Dalam Hidup Kita Sering Tidak Tau Apa Yang Harus Saya Lakukan Ini Sudah Lakukan Ini Itu Saya Sudah Berusaha Tetapi Semuanya Gagal Saya Butuhkan Pertolongan Tetapi Tidak Ada Yang Menolong Nah Di Samping Itu Ayat Yang Ke 18 Sedang Laut Bergelora Karena Angin Kencang Nah Gelap Tetapi Ada Goncangan Lautan Hidup 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 Bergoncang Mungkin Pada Akhirnya Suami Istri Bertengkar Sama Sendiri Karena Masalah Ini Mungkin Ada Permusuhan Ini Dan Itu Inilah Goncangan Goncangan Yang Akhirnya Ditimbulkan Di Tengah Malam Gelap Itu Itulah Saya Selalu Mengatiskan Jika Ada Masalah Jangan Jaling Menyalahkan Sebab Ini Makin Bikin Kacau Kehidupan Itu Suami Istri Ketika Ada Masalah Jangan Satu Menyalahkan Yang Lain Mungkin Saja Memang Ada Salah Satu Kesalahan Dari Satu Satu Atau Yang Lain Tapi Mungkin Kesalahan Yang Berdua Makanya Ketika Ada Masalah Itu Lebih Baik Pah Mah Ayo Kita Berlutut Ayo Kita Memohon Menyerahkan Semuanya Ini Kepada Tuhan Jika Suami Istri Keluar Dalam Keluarga Makan Mungkin Anak Anak Ketika Mengalami Situasi Seperti Itu Mereka Mau Berlutut Mereka Memohon Mereka 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 Menyerah Paling Tidak Kekhawatiran Dan Kebingungan Akan Tersingkir Dari Batin Dan Ucapan Syukur Paling Tidak Hati Tidak Akan Diombang Ambingkan Oleh Perasaannya Sendiri Dan Kalau Kita Terus Begitu Dengan Ucapan Syukur Kepada Tuhan Yakin Kita Pastilah Pertolongan Akan Datang Kepada Tuhan Karena Alkitab Menjanjikan Dalam 1 Korintus 10 Ayat 13 Pencobaan Pencobaan Yang kamu Alami Ialah Pencobaan Pencobaan Biasa Kita Melalui Pencobaan Dalam Kehidupan Itu Biasa Semua orang Juga Pernah Melewati Pencobaan Itu Bukan Sesuatu Seolah Hanya Kita Saja Yang Baru Mengalami Kadang-kadang Kita Merasa Begitu Ya Orang Lain Kok Mengalami Begitu Kenapa Saya Mengalami Ya Jangan Melihat Ke Atas Juga Lihatlah Ke Bawah Juga Ada Orang Yang Mengalami Lebih Daripada Kita Dalam Kehidupan Ini Hanya Kita Nggak Membelajar Dari Orang Lain Saja Coba Tanya Orang Lain Pasti Mereka Juga Punya Kekhawatirannya Sendiri Punya Permalanya Permasalah Sendiri Maka Dalam Situasi Ini Percobaan Yang Kita Alami Dalam Pencobaan Biasa Yang Juga Dialami Orang Lain Terus Yang Tidak Melebihi Kekuatan Buktinya Kita Masih Bisa Hidup Kita Masih Bisa Makan Entah Dari Mana Makanan Kita Dapatkan Tapi Masih Bisa Jadi Kita Jangan Membesar Besarkan Masalah Tapi Besarkan Iman Kita Sebab Pencobaan Yang Menimpa Kita Itu Pencobaan Biasa Yang Tidak Melampaui Kekuatan Manusia Yang Membuat Kita Jadi Kacau Balok Karena Kita Tidak Pasrah Kita Memfokuskan Pada Besarnya Apa Yang Kita Rasa Pencobaan Itu Tapi Kita Tidak Melihat Besarnya Allah Yang Dapat Menolong Kita Besarnya Kuasa Allah Yang Dapat Menolong Kita Coba Arahkan Mata Kita Ke Atas Jangan Melihat Pada Kekuatan Diri Kita Sendiri Terus Sebab Allah Setia Sebab Allah Setia Allah Itu Setia Dia Tahu Kita Punya Masalah Tapi Kadang-kadang Dia Membiarkan Masalah Itu Kita Lewati Supaya Kita Boleh Belajar Dari Peristiwa Peristiwa Yang kita Alamin Dari Percobaan Yang kita Alamin Kita Mendapatkan Hikmat Dari Peristiwa Peristiwa Yang kita Alami Itu Terus Kalau Allah Itu setia Apa katanya Terusnya Dan karena itu Ia tidak akan Membiarkan Kamu Dicobai Melampaui Kekuatan Kekuatan Kita Bahwa Kita Masih Bisa Hidup Kita Bisa Bertahan Itu Menunjukkan Kita Masih Kuat Menanggung Ya Ketika Masih Kuat Menanggung Ya Jangan Salahkan Sana Jangan Salahkan Sini Menyalahkan Sana Menyalahkan Sini Tidak Membawa Untung Apa Lebih Baik Bersyukur Coba Kita Baca Dalam Filipi Empat Ayatnya Yang Ketujuh Mulai Ayat Yang Kelima Hendaklah Kebaikan Hatimu Diketahui Semua orang Tuhan Sudah Dekat Janganlah Hendaknya Kamu Kawatir Tentang Apapun Juga Janganlah Engkau Kawatir Tentang Apapun Juga Kalau Hidup itu Dipenuhi Dengan Rasa Khawatir Mengeluh Menyalahkan Sana Sini Sudara Sudara Tidak Berjalan Kemana Mana Akan Mutar Mutar Disitu Dalam Masalah Makanya Makanya Dikatakan Tetapi Nyatakanlah Dalam Segala Keinginanmu Kepada Allah Nah Segala Keinginan Kita Kekhawatiran Kita Nyatakan Kepada Allah Dengan Jalan Dalam Doa Dan Permohonan Permohonan Dan Dengan Ucapan Syukur Ucapan Syukur Ini Penting Sekali Ucapan Syukur Terima Kasih Tuhan Memberi Saya Kemampuan Untuk Menghadapi Percobaan Hidup Ini Gitu Dan Nanti Sudara Akan Bersyukur Ketika Tuhan Sudah Memberikan Jalan Keluar Oh Tuhan Memberikan Ini Supaya Saya Dapat Ini Dalam Hidup Tidak Selalu Ada Benang Merah Makanya Sebelum Selesai Masalahnya Jangan Mengambil Kesimpulan Apa-apa Itu Baru Koma Belum Titik Dalam Kehidupan Jangan Merasa Ini Merasa Itu Tetap Berdoa Tetap Berdoa Tetap Berdoa Dan Nanti Pasti Ada Jawab Kapan Romoh Ya Terserah Tuhan Orang Yang Punya Jawaban Tuhan Tapi Kita Tetap Saber Dan Terus Bersyukur Terus Ucapan Syukur Ketika Kita Menghadapi Semuanya Teruskan Damai Sejahtera Allah Yang Melampaui Segala Akal Akan Memelihara Hati Teruskan 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 Dengan Ucapan Syukur Yang Ada Damai Sejahtera Allah Yang Melampaui Segala Akal akan memelihara hati dan pikirannya dalam kita tidak akan digoncangkan diombang-ambingkan seperti diombang-ambingkan para murid diombang-ambingkan dalam gelombang itu orang hidupnya terombang-ambing, tergoncang karena tidak pernah menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan semuanya mau ditanggung sendiri seolah-olah dia mampu menanggung semuanya itu serahkan dan tetap berharap jangan bosan-bosan kita baca Lukas 18 ayat 1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh mereka harus berdoa dengan tidak jemuh-jemuh ada beberapa orang datang kepada saya saya sudah berdoa, saya ini sampai bosan lalu doa kok bosan Yesus mengajar doa jangan jemuh-jemuh meskipun kita belum melihat tanda-tanda jawaban tapi pasti nanti akan ada jawabannya paling tidak hatimu tenang ketika kamu berdoa paling tidak kamu tidak diombang-ambingkan oleh keraguan-keraguan ketakutan kekhawatiran karena kita percaya ada Allah yang menyertai kita jangan jemuh untuk berdoa kembali ke Yohanes pasal 6 ayat 19 sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu maka ketakutanlah mereka ternyata di tengah gelombang di tengah gelora di tengah gelapnya malam di tengah tidak ada harapan dan mereka dalam keadaan ketakutan Allah muncul di tengah-tengah situ semua itu seperti di sini Yesus muncul berjalan di atas air artinya apa muncul dengan mujizat ini berjalan di atas air ini kan mujizat inilah mujizat kelima yang ditulis dalam menjel Yohanes dari yang dilakukan oleh Yesus mujizat pertama adalah mengubah air menjadi anggur di tanah-tanah dia akan muncul dengan mujizat jadi jangan Allah itu hanya dimengerti secara secara apa ya secara pengertian otak saja tapi dengan batin dengan iman dan dia akan menunjukkan kuasanya mujizatnya untuk menolong saudara ya memang sih ketakutan itu ada namanya orang hidup maka ketakutanlah mereka ketakutan dalam hidup itu ada tapi tapi hentikan ketakutan itu dalam pasrah hentikan ketakutan itu dalam ucapan syukur jangan hidup dalam ketakutan dalam hidup hidup dalam mendua hati sebab kalau kita mendua hati ya jawaban dari Tuhan itu tidak ada coba kita baca dalam Yaakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 hendaklah ia memintanya dalam iman hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang berarti kalau minta ya sungguh-sungguh minta tekankan dalam batin ada iman jangan kira-kira jawab enggak dijawab enggak dijawab apa tidak itu bukan masalahnya doa yang sungguh-sungguh dengan iman jangan mengadunya pada sesama manusia enggak akan ditolong paling-paling nasihat saja mengadunya kepada Tuhan dan jangan pada bimbang betul-betul pada mohon itu mohon sesungguhnya terus sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin nah itulah masalahnya masalah kita kita bimbang dalam hati kita tidak percaya yakin bahwa Allah di dalam Kristus itu punya kuasa untuk menolong bahwa dia itu setia bahwa dia akan dapat memberikan jalan keluar buat kita nah kalau kita tidak punya iman bimbang ya ini akhirnya kita disamping ada gelombang kehidupan di luar kita menciptakan gelombang dalam batin kita sendiri akhirnya yang menderita siapa ya kita sendiri salahnya sendiri kenapa memilih untuk bimbang pilihlah untuk beriman pilihlah untuk bersyukur pilihlah untuk pasrah dan itu obatnya obat untuk mengatasi ketakutan dalam kehidupan ini ayat tujuh orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan terus sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan ya makanya doanya tidak di jauh jawab karena isinya hatinya penuh ketakutan sih penuh bimbang sih singkirkan bimbang belajarlah beriman singkirlah pengeluhan belajar untuk bersyukur sebab tanpa itu dikatakan kita menjadi orang yang mendua hati dan keorang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya mari kita belajar belajar untuk tidak mendua hati belajar untuk sungguh-sungguh percaya pada Tuhan ketakutan itu akan tersingkirkan dan Tuhan akan datang dengan mujizatnya tadi kembali kepada Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke 20 tetapi ia berkata kepada mereka aku ini jangan takut itulah sering dalam pelajaran pelajaran saya saya katakan kalau ada utusan surgawi atau penampaan yang surgawi penampaan ilahi selalu hal yang pertama yang dikatakan adalah jangan takut mengapa? ya karena manusia itu isinya kekhawatiran ketakutan dengan kehidupan itu sumber untuk tidak takut adalah kalau mata kita melihat yang surgawi entah itu malaikat entah itu Tuhan sendiri dan ketika malaikat datang atau Tuhan menampakkan diri selalu kata-kata itu jangan takut di dalam Tuhan tidak ada yang tidak pasti yang tidak pasti itu pikiran kita percayalah bahwa dia akan menghilangkan segala kekhawatiran kita ketakutan kita kalau kita bertumpu pada dia dengan iman E21 mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui ini mujijat yang ke-6 kalau saya berkat katakan pertama mujijat berjalan di atas air kedua mujijat sampai ke Kapernaum di tengah-tengah ombak dan gelombang dan kalau Tuhan mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu mengizinkan Tuhan mengendalikan perahu itu mengizinkan Tuhan untuk berada dalam perahu itu artinya mengizinkan Tuhan untuk mengendalikan kehidupan kita dalam perahu kehidupan kita di dalam gelombang yang kita alami dalam malam gelap yang kita lalui kalau kita izinkan Tuhan yang ada di dalamnya maka kita sampai kepada pantai yang kita tujuh maka kita sampai kepada tujuan yang kita harapkan Tuhan akan menolong izinkanlah Kristus untuk mengendalikan hidup kita izinkanlah perahu kita ini dihuni oleh Kristus jangan dibiarkan sendirian kalau sendiri kita penuh ketakutan ayat 22 pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa disitu tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat manusia pada mencari Yesus yang memang itu sumber pertolongan orang-orang ini yang tadinya melihat mujijat yang dilakukan Yesus ini sekarang datang kepada Yesus mencari kesana kemari kalau mereka mengetahui siapa Yesus itu tapi mereka tidak ketemu akhirnya tidak ketemu di satu tempat ada tiga tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti mungkin perahu lain itu orang-orang yang juga mencari Yesus ya memang orang harus mencari Allah di dalam Yesus terutama karena itulah sumber pertolongan sumber kekuatan kehidupan ayat 24 ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke kapar menaum untuk mencari Yesus pada bingung mencari kesana kemari tetapi sayang pencariannya tentang Yesus itu dengan tujuan yang salah ayat 25 ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu mereka berkata kepadanya rabi bila menang kau tiba di sini terus ayat 26 Yesus menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu nah ini salahnya mereka mencari Yesus bukan melihat tanda-tanda artinya mengimani Kristus sebagai yang datang dari Allah bahkan mengimani Kristus sebagai yang memiliki kuasa untuk percaya untuk mencari hal-hal yang rohani malah mencari Yesus tujuannya karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang yang dicari masalah-masalah duniawi nah ini masalahnya banyak orang datang ke gereja pun tetap memuji Yesus minta Yesus tapi yang dicari berkat-berkat berkat-berkat bukan kedalaman rohani nah kita akan dikritik Yesus kalau kita datang ke gereja supaya diberkati datang ke gereja supaya halal yang rohani yang jasmani yang terjadi lo gak salah minta berkat tetapi kalau dari minggu ke minggu itu yang kita pikirkan roti dan gereja dari minggu ke minggu tujuannya hanya datang supaya hidupnya secara jasmani lebih melimpa saudara saudara salah dalam mencari Yesus mencari Yesus adalah untuk tujuan satu menyatu dengannya mempelajari lebih dalam tentang dia marilah kita mempunyai motivasi yang benar di dalam percaya kepada Yesus motivasi yang rohani sebab hidup ini singkat saudara semua kebutuhan hidup dapat kita penuhi tetapi tidak akan kita bawa satu pun pada waktu kita mati kalau kita percaya pada Yesus tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri bagi saat ketika meninggalkan dunia ini kiranya kita mulai melihat ke dalam melihat diri kita yang sebenarnya roh kita jiwa kita untuk keselamatan itu Tuhan memberkati saudara sekalian Shalom Bapak putra roh kudus amin yang selalu terberkati yang selalu terberkati selalu terhormat selalu terhormat selalu terhormat selalu terhormat selalu terhormat selalu terhormat selalu terhormat